Intro Sebarkanlah agama Islam ke seluruh pelosok jagad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Rodon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah Baiklah kita akan lanjutkan membahas materi wali songok Lanjutan materi ini sangat menarik karena dalam bahasan ini Nanti kita akan bisa mengungkap misteri seputar Sunan Kudus, Sunan Muria hingga Sunan Gunung Jati Dan siapa sebenarnya sosok Sunan Gunung Jati itu? Mengapa sosoknya selalu dikaitkan dengan kerajaan Mesir bahkan dinasti Ming Cina? Terus apa hubungannya dengan Prabu Siliwangi Raja Kerajaan Pajajaran? Kalian ingin tahu? Yuk kita lanjutkan pembahasannya Kita lanjutkan membahas Sunan Kudus Sunan Kudus bisa juga dikenal sebagai Ja'far Sodik atau Raden Undung Beliau juga dijuluki Raden Amirul Hads karena pernah bertindak sebagai Amirul Hads Juga dikenal sebagai pucangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya Sunan Kudus merupakan putra Raden Usman Haji Dengan Syarifa Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran Binti Nyai Ageng Melaka Dalam silsilahnya sebagaimana ditulis oleh Syed Bahruddin Ba'alawi Dalam karya Encyclopedia Nasab Ahlul Bayi disebutkan Bahwa Sunan Kudus tercatat masih keturunan Rasulullah SAW Silsilahnya adalah Ja'far Sodik bin Raden Usman Haji Bin Fadil Ali Murtado Bin Ibrahim Asmarokondi Bin Maulana Muhammad Jumadil Kubra Bin Jaini Al-Hussein Bin Jaini Al-Kubra Bin Jainul Alim Bin Jainul Abidin Bin Syed Hussein Bin Ali Bin Abi Talib Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Waliyul Ilmi Karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama Terutama tafsir, fikir, usul fikir, tawhid, hadis, serta logika Disamping belajar agama kepada ayahnya sendiri Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal Di antaranya adalah Kiai Teleng Sing Kiai Teleng Sing Dan Sunan Ampel Nama asli Kiai Teleng Sing adalah Ling Sing Beliau merupakan seorang ulama dari negeri Cina Yang datang ke Pulau Jawa Bersama laksamana Jenderal Ceng Hu Jenderal Ceng Hu sendiri merupakan seorang jenderal beragama Islam Yang datang ke Jawa untuk mengadakan tali persahabatan Dan menyebarkan agama Islam Melalui perdagangan Di Jawa, The Ling Sing cukup dipanggil dengan sebutan Teleng Sing Beliau tinggal di sebuah daerah subur terletak di antara Sungai Tanggulangin dan Sungai Juwana sebelah timur Di sana beliau bukan hanya mengajarkan Islam Tetapi juga mengajarkan kepada penduduk seni ukir yang indah Banyak yang datang berguru seni kepada Kiai Teleng Sing Termasuk Sunan Kudus itu sendiri Dengan belajar kepada ulama asal Cina itu Raden Ja'far Sodik mewarisi bagian dari sifat positif masyarakat Cina Yaitu ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar cita-cita Hal ini berpengaruh bagi kehidupan dakwa Ja'far Sodik di masa akan datang Tetkala menghadapi masyarakat yang masih beragama Hindu dan Buddha Tak hanya di tanah air Sunan Kudus juga memiliki pengalaman belajar di Baitul Maktis, Palestina Saat berada di Baitul Maktis Beliau berjasa memberantas penyakit yang banyak menelan korban Perkat jasanya, Sunan Kudus diberi jasa wilayah atau daerah kekuasaan di Palestina Setelah pulang ke Jawa, beliau mendirikan sebuah masjid di daerah Loran tahun 1549 Masjid itu bernama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar Lalu beliau mengganti nama daerah sekitar masjid tersebut menjadi Kudus Yang diambil dari nama sebuah kota di Palestina yaitu Al-Quds Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran besar di pemerintahan Kesultanan Demak Berbagai posisi pemerintahan dipercayakan kepada beliau Selain dipercaya sebagai panglima perang Beliau juga dipercaya sebagai penasihat Sultan Demak Mursid Torikot juga hakim peradilan negara Beliau juga banyak berdakwa di kalangan kaum penguasa dan pria Jawa Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto, Sultan Demak Jakat Tingkir yang akhirnya menjadi Raja Kerajaan Pajang berkelar Sultan Hadiwijaya Juga Adipati Jipang, Arya Penangsang Jakat Tingkir dan Arya Penangsang dalam sejarahnya pernah terlibat konflik Dalam peremputan kekuasaan Kerajaan Demak Setelah Arya Penangsang melakukan gerakan pemberontakan Itu berarti konflik antara dua santri Sunan Kudus Bagaimana dibahas di video sebelumnya Sama seperti Sunan Kanijaga, Sunan Kudus juga menggunakan pendekatan budaya dalam dakwanya Karya paling terkenal beliau adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal Beliau melarang penyembelian lembu atau sapi bagi masyarakat muslim di Kudus Larangan itu adalah bentuk toleransi yang dicontohkan Sunan Kudus terhadap adat istiadat Serta watak masyarakat setempat yang masih Hindu Dalam keyakinan Hindu, lembu termasuk binatang yang dikeramatkan dan suci Salah satu peninggalan terkenal beliau adalah Masjid Menara Kudus Yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam Beliau diperkirakan wafat tahun 1550 Makamnya di dalam komplek Masjid Menara Kudus Berikutnya Sunan Muria Sunan Muria adalah putera Sunan Kalijaga dari istrinya bernama Dewi Sara binti Maulana Ishak Nama asli beliau adalah Raden Umar Said Semasa kecil beliau biasa dipanggil Raden Prawoto Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwa dan mukim beliau di Bukit Muria Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina, puteri Sunan Ngudung Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus Sunan Muria berdakwa memiliki kehasan dan keunikan tersendiri Menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwanya Strategi dakwa beliau juga seperti ayahnya Ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya Beliau tinggal di Gunung Muria bergaul dengan masyarakat kebanyakan Hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain Lalu ditunjukkan akhlak Islam mulia dan agung Bukannya berdebat tentang perbedaan agama Tetapi cukup menerapkan ajaran-ajaran akhlak mulia Sehingga banyak pemeluk agama lain pada akhirnya tertarik dan masuk Islam secara sukarela Sunan Muria melakukan dakwa dengan sasaran para berdagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata Beliaulah satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang Sebagai alat dakwa untuk mensyarkan agama Islam Dan beliau juga yang menciptakan tembang Sinom dan Kinanti Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak Dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya Dan menurut perkiraan, Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria Kudus Terakhir, Sunan Gunung Jati Nama asli beliau adalah Sarif Hidayatullah Beliau merupakan satu-satunya wali Songo yang menjadi raja secara resmi Sekaligus menjadi pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten Itulah gambaran sosok Sunan Gunung Jati Namun terkait asal usul Sunan Gunung Jati Hingga kini masih simpang siur Tetapi menurut Hussein Jaya Diningrat Dalam bukunya berjudul Sejarah Banten disebutkan Bahwa Sarif Hidayatullah memiliki nama lain Yakni Nurullah dan Fatahila Di masyarakat nama Nurullah Dikenal sebagai Syekh Ibnu Maulana Nurullah lalu dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati Berasal dari Pasai Namun hal tersebut dibanta di wilayah lain Bahkan dalam buku secara Cirebon Karya Pangeran Suleiman Sulindra Ningrat disebutkan Bahwa nama Sarif Hidayatullah dan Fatahila merupakan nama dua orang berbeda Sarif Hidayatullah adalah Sunan Gunung Jati Sedangkan Fatahila merupakan Panglima Perang Kerajaan Demak Yang dikirim Sultan Terenggono untuk membantu Sunan Gunung Jati Menyebarkan Islam ke wilayah barat Termasuk Banten dan Sunda Kelapa Namun lepas dari perbedaan itu Sebagian besar referensi sepakat menyebutkan Bahwa Sunan Gunung Jati merupakan Cucu dari Prabu Siliwangi Raja Pajajaran Malah dalam buku secara Cirebon ditulis Sunan Gunung Jati merupakan keturunan ke-22 Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sejarahnya berawal dari masa perintisan berdirinya Kerajaan Cirebon Saat itu agama Islam sudah mulai masuk wilayah Cirebon Salah satu daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran Pimpinan Prabu Siliwangi yang masih Hindu Buddha Beberapa keluarga Kerajaan Pajajaran juga sudah mulai ada yang masuk Islam Termasuk dua anak Prabu Siliwangi bernama Walang Sungsang Berkelar Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Larasantang Lalu Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Larasantang Di perintah gurunya Sheikh Datuk Kahfi untuk menunaikan ibadah haji Sesampainya di Mekah Cakrabuana dan Nyimas Larasantang Berguru pula pada guru besar Islam Sheikh Abdul Jadid Pada saat ibadah haji pula Nyimas Larasantang dipertemukan dengan jodohnya Raja Mesir Ismailiah Maulana Sultan Mahmud Alias Syarif Abdullah Seorang putra dari Nurul Alim dari Bani Hashim Dan untuk lebih mudah diterima di kalangan Arab Syarif Abdullah mengganti nama Nyimas Larasantang Dengan nama Syarifah Mudaim dan Pangeran Cakrabuana Diganti namanya menjadi haji Abdullah Iman Pernikahan Syarif Abdullah dan Syarifah Mudaim Dikaruniai dua putra bernama Syarif Hidratullah Atau Sunan Gunung Jati dan Syarif Nurullah Setelah ayahnya meninggal dunia Syarif Hidratullah yang sudah beranjak dewasa Tidak bersedia menjadi Raja Mesir Menggantikan posisi ayahnya Tetapi lebih memilih mengikuti ibunya pulang ke tanah air Selama perjalanan pulang ke tanah air Syarif Hidratullah sehingga di sejumlah tempat Untuk sekaligus menimba ilmu Mulai Mekah, Gujarat hingga Pasai Dari sinilah nama Syarif Hidratullah Sering dikaitkan berasal dari Pasai Dan pindah ke Jawa Karena ada serangan penjajah Portugis di wilayah Pasai Saat tiba di Pulau Jawa Pangeran Cakrabuana sudah menjadi Raja Kerajaan Cirepon Yang memerintah hingga tahun 1479 Setelah meninggal, posisinya digantikan Syarif Hidratullah atau Sunan Gunung Jati Kerajaan Cirepon mengalami perkembangan pesat Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati Bahkan berhasil lepas sepenuhnya Dari Kerajaan Pajajaran yang masih Hindu Buddha Hubungan Kerajaan Cirepon dengan Kerajaan Demak pun berlangsung baik Apalagi setelah Sunan Gunung Jati Menikahi adik Sultan Kerajaan Demak Sultan Terenggono Pernikahan bagi Sunan Gunung Jati Memang dijadikan salah satu strategi politiknya Dalam menyebarkan Islam Maka tak heran bila dalam Kiprah Perjuangan Sunan Gunung Jati Tercatat pernah menikah dengan sejumlah wanita Yang rata-rata seorang janda Di antaranya juga pernah menikahi putri keturunan dinasti Ming Cina Raja Yung Lo bernama Hong Gi tahun 1485 Putri ini lebih populer dikenal dengan nama Putri Ong Tin Dari pernikahan inilah Kerajaan Cirepon akhirnya banyak bernuansa Ornamen keramik khas Cina yang terdapat di dinding keraton Berbagai hiasan keramik Cina di dinding keraton terdapat di sebagian besar keraton Kesebuan Cirepon Sekaligus menjadi bukti adanya hubungan antara Kesultanan Cirepon dengan Kerajaan di Cina Strategi itu dilakukan Sunan Gunung Jati Dalam memperluas pengaruh Islam di wilayah Jawa Barat Dan bersama Panglima Perang Kerajaan Demak Fatahila Sunan Gunung Jati berhasil membebaskan bumi Banten Kemudian dilanjut ke Sunda Kelapa Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya Untuk melakukan jihad mengusir Portugis dari bumi Nusantara Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuatan Banten dan Demak Sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan Pada peperangan pertama pasukan Islam mengalami kekalahan sangat fatal Namun berikutnya ketika Portugis mendarat kembali ke Sunda Kelapa Pasukan Islam berhasil melumpas pasukan Portugis Tahun 1526 beliau berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran Berkat kemenangannya ini beliau mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta Di Banten beliau meninggalkan putranya bernama Pangeran Hasanuddin Yang kemudian menjadi Raja Kerajaan Banten Oleh sebagian sejarawan Sundan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern ketika itu Dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten Sebagai negara maju dan makmur Mencapai puncaknya tahun 1650 hingga 1680 Atas jasa-jasanya sangat besar terhadap bangsa Umat Islam di Jawa Barat memanggil dengan nama lengkap Syekh Maulana Sharif Hitidullah Sundan Gunung Jati Rahimahullah Sundan Gunung Jati wafat di Cirebon tahun 1570 di usia sekitar 80 tahun Makamnya terdapat di Komplek Pemakaman Wukir Sabta Pangga di Gunung Jati Desa Astana Cirebon, Jawa Barat Demikian kisahnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh